Halo Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Noa Kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya tentang bagaimana sih karakteristik dari aglonema andini Bukan hanya menjelaskan tentang karakteristik dari aglonema cantik yang satu ini Tapi aku juga bakal memperlihatkan ke kalian bagaimana sih cara memperbanyaknya Aglonema andini ku ini aku beli seharga 200 ribu rupiah pada tahun 2020 ya kalau gak salah Dan hanya 4 daun kecil aja dan Alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan 9 anakan Dan masing-masing anakan sudah laku seharga 100 ribu rupiah Aglonema andini ini merupakan salah satu jenis aglonema yang menurutku cukup rancin ya untuk berkembang biak Jadi worth it banget untuk dimiliki Satu hal yang telah aku pelajari selama aku merawat aglonema andini ini adalah Dia sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari langsung Jadi dia tuh kalau misal terkena sinar matahari langsung Dia itu daunnya akan mengkerut atau mengkeriput Jadi sebisa mungkin kita tempatkan di tempat yang sejuk atau enggak di dalam rumah Tapi sesekali kita keluarkan agar dia bisa tetap mendapatkan cahaya matahari di waktu pagi Jujur ya aku waktu beli pertama kali dia tuh masih kecil banget Dan awalnya aku tidak memandang aglonema andini ini sebagai aglonema yang cantik Tapi lama-kelamaan setelah dia dewasa dia kelihatan cantik banget Dia kalau sudah berusia dewasa pohon aglonema ini memiliki 3 corak warna Jadi dia cocok untuk dijadikan hiasan rumah Jadi pada daun aglonema andini ini ada warna hijau, ada pink Lebih dominan ke merah sih ya dan juga bias kuning Warna pinknya dominan di tengah sementara hijaunya di pinggir Perpaduan warna pink dan hijau itu akhirnya menimbulkan bias warna kuning yang cantik banget Sedangkan tulang dan urat aglonema andini ini berwarna pink Oke deh kali ini aku mau memperlihatkan ke kalian semuanya Bagaimana cara aku memperbanyak aglonema andini Dan aku mau memecah 3 anakannya Jadi saksikan videonya sampai akhir ya Dan di tengah-tengah video aku bakalan kasih penjelasan sedikit Tentang perbedaan aglonema andini dan juga aglonema big papa Yang sering kali orang itu salah lihat atau sering bingung membedakan mana yang andini mana yang big papa Oh ya untuk memperbanyak aglonema andini ini kita tidak butuh banyak alat Yang dibutuhkan itu hanya cutter, hanya pot kalau misal kita mau memindah anakannya Media tanam yang baru atau yang lama juga gak apa-apa Yang terpenting adalah antrakol Karena antrakol ini berfungsi untuk mencegah busuk akar setelah kita potong dari indukannya Aku harap teman-teman bisa menonton sampai akhir ya Dan bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya Dan jangan lupa like, komen, dan juga share Jika kalian merasa video ini bermanfaat Agar channelku bisa berkembang dan sering-sering untuk membagikan video-video yang bermanfaat lainnya Ditunggu subscribe-nya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton